Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 8 trik mengatur perataan file atau icon di Windows Explorer Dan dengan memahami langkah-langkah ini Saya yakin teman-teman akan bisa mengatur perataan file ataupun iconnya Sesuai dengan selera masing-masing Nah bagaimana caranya? Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Nah disini icon yang saya maksudkan atau file yang saya maksudkan adalah seperti ini Nah tampilannya ini dalam bentuk detail ya Jadi ada size-nya atau ukuran file kita ya Nah sekarang kita akan mengaturnya Nah disini ada 8 tombol yang akan saya bagikan ya Kita coba langkah pertama Teman-teman silahkan tekan ctrl shift 1 Nah ini fungsinya untuk mengatur icon menjadi ekstra besar atau ekstra large icon ya Saya tekan ctrl shift 1 Nah tampilannya seperti ini teman-teman ya Jadi dibuat file-nya menjadi besar seperti ini Jadi icon-nya akan muncul Ya kalau word akan tampil seperti ini Excel juga akan tampil seperti ini Dan seterusnya Ini kalau kita menekan ctrl shift 1 Selanjutnya tombol kedua yang kita gunakan adalah ctrl shift 2 Nah ini fungsinya untuk membuat icon menjadi large ya Large icon ya Saya tekan ctrl shift 2 Nah tampilannya seperti ini teman-teman ya Jadi lebih kecil dari yang pertama Kalau tadi ekstra besar ya Kalau yang kedua ini large ya Yang besar tapi tidak terlalu besar gitu ya Kita masuk ke tombol yang ketiga Yaitu kombinasi ctrl plus shift plus angka 3 Nah ini fungsinya untuk membuat icon menjadi medium Saya tekan ctrl shift 3 Nah tampilannya seperti ini Jadi icon-nya dibuat menjadi medium seperti ini Lebih kecil dari langkah pertama ataupun langkah kedua Selanjutnya tombol yang berikutnya adalah Kombinasi antara ctrl plus shift plus angka 4 Ini fungsinya untuk membuat small icon ya Atau membuat icon menjadi kecil ya Saya tekan ctrl shift 4 Nah tampilannya seperti ini Jadi icon-nya menjadi small ya Kita masuk ke langkah kelima Yaitu kombinasi antara ctrl plus shift plus angka 6 Saya tekan ya ctrl shift 6 Nah tampilannya menjadi detail ya Jadi detail icon-nya akan tampil seperti ini Jadi disini ada ukurannya ya Ada tipe file atau folder yang kita buat ya Kalau tulisannya folder berarti disini Ini folder ya Kalau tulisannya disini microsoft foot berarti disini file-nya adalah wood Kalau pdf maka pdf Kalau jpeg atau jpg maka file-nya adalah gambar Dan disini ukurannya atau kapasitas atau size dari dokumen kita atau file kita Ini kalau kita menekan ctrl shift 6 Kombinasi tombol berikutnya yaitu ctrl shift plus angka 7 Nah ini fungsinya untuk menjadikan icon menjadi tiles ya Saya tekan ctrl shift 7 Nah tampilannya seperti ini Kombinasi tombol berikutnya yaitu ctrl plus shift plus angka 8 Ini fungsinya untuk membuat tampilan menjadi konten ya atau konten icon Saya tekan ctrl shift 8 Nah tampilannya seperti ini Jadi itu ya teman-teman Jadi ada 8 trik kita bisa mengatur perataan file ataupun icon di windows explorer sesuai dengan selera kita masing-masing Silahkan teman-teman sesuaikan ya Saya ulang Ctrl shift 1 Tampilannya menjadi ekstra seperti ini Ctrl shift 2 Tampilannya menjadi large atau large ya Ctrl shift 3 Tampilannya menjadi medium Ctrl shift 4 Tampilannya menjadi small Ctrl shift 5 Tampilannya menjadi list Ctrl shift 6 Tampilannya menjadi details Ctrl shift 7 Tampilannya menjadi tiles icon ya Dan ctrl shift 8 Itu fungsinya menjadi konten ya Atau konten icon Oke teman-teman Saya kira ini tutorial singkatnya Bagaimana cara kita mengatur perataan file ataupun icon di windows explorer kita Silahkan teman-teman coba ya Dan kalau ada yang masih bingung bagaimana caranya Jangan suka-suka untuk meninggalkan deja Ataupun meninggalkan pernyaan di kolom komentar video ini Insya Allah nanti akan saya coba bahas Dan saya beritakan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel Isninipang 52 ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan saya beritakan juga Silahkan tonton Atau cek channel Isninipang 5 Karena disana sudah dibahas berbagai macam hal terkait dengan komputer Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati